Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mas bro ini kita lagi nikah ya ini BL nya banyak banget mas bro ini pada turun ke tanah ya Nah ini jagad sudah tarung ini mas bro ya udah lengket nih sebenarnya ada posisi yang bagus nah ini jokinya mendekat nih ya Nah sayang sekali mas bro ya masih lepas ternyata dong nah ini momen kita lagi nikah tanpa CCTV poin mas bro jagad poin ke-43 ini anak ya Allah dipasangin kamera di oke tunai tapi sayang kita nggak pasang kamera karena cuacanya lagi grimis takut kameranya rusak oke lanjut mas bro ini kita mikat lagi nih ya jadi di lokasi ini BL nya suaranya bagus banget kenceng banget dan memang isiannya joss isian burung seri gunting ya tapi tarungnya ini yang kurang bagus ya dia cuman nyamber-nyamber aja jadi kalau mau tempel nih susah banget ya jadi si Jagad ini selalu nyamber-nyamber tapi nggak kena nah ini eh kita kasih eh makan dan minum dulu ya kasihan si Jagad karena selalu nyamber-nyamber terbang kesana kesini ini capek ya nah ini saya sudah sediakan air ini bukan air jampian mas Bro ya ini hanya air air biasa aja air minum biasa kalau saya aus saya minum dan juga saya kasihkan sama si Jagad ya Nah ini dia minum biasa saya kasih seperti ini karena kita harus perhatikan kondisi burung ya kadang-kadang kalau dia tipenya terbang-terbang seperti ini biasanya dia mudah capek jadi kita harus kasih dia minum dan juga tidak lupa kita bawa makanan bisa pisang jangkrik kroto dan juga nih saya pada kesempatan kali ini saya ini kebetulan baru dapat sarang tawon Mas Bro ya jadi ada anak-an tawonnya itu jadi saya ambil yang masih bentuk ulat dan juga ada tawon tapi belum hitam ya warnanya ya ya ini saya kasih ini kasih biar tambah-tambah energi si Jagad ya karena ini ketemu BL wah lumayan licin dia nah ini kita kasih langsung ini salah satu trik juga biar kita akrab sama peliharaan kita ya nah ini kita kasih makan biar dia tahu tugasnya ya dan dia merasa diperhatikan oleh jokinya ya ini dia lagi makan nah ini BLnya udah mendekat lagi ini nah dia tipenya terbang-terbang ah ini kita pindah lokasi lagi karena di lokasi yang pertama tadi itu BLnya nggak mau turun nah ini kita pasang ini di hari lagi nih ya kita mikat lagi nih nah ini BLnya turun langsung langsung ke tanah tapi sayang sekali si Jagad nih kurang begitu eh emosi dengan eh penyantannya ya lebih dia memilih sang betina kayaknya Mas Bro ya jadi dia nih sir sama istrinya aja ini kalau yang jantan yang kurang terlalu siri cuman ya memang kutilang liarnya juga seperti itu Mas Bro ya kayaknya ini dia nggak terlalu ganas jadi udah sedekat ini juga Jagad biasanya nyamber ya tapi ini nggak nyamber dan juga BLnya udah deket seperti ini nggak langsung nyerang ya jadi nggak tahu mungkin BLnya masih agak muda ataupun memang dia bukan tipe petarung ya karena kita juga harus maklum karena pikat kutilang juga itu sama dengan BL nah ini lihat gayanya si Jagad nah dia ini menari seperti ini ngerayu merayu si BL betinanya ya nah ini dia seperti ini ya nah ini banyak eh teman-teman yang bilang di mode-mode seperti ini biasanya mental tarungnya banyak kurang ya ini memang ternyata benar-benar seperti ini ya jadi si Jagad cuman ngerayu-nerayu aja nih ini kalau dia mau ditempur nggak seperti ini modenya ya jadi dia langsung eh emosi dan biasanya langsung nyergap BLnya ya tapi ini yang terjadi dia hanya diam aja dan tetap ngerayu BL betinanya ya oke mas bro ini momen saya lagi bersih-bersih nih kalau masang si Jagad tuh jadi kita harus bersihkan banget tempatnya lihat nih ini kalau seperti ini yang punya kebun nih suka nih ya pasti ya malahan dia pengennya kita sering-sering mikat di kebunnya dan pindah-pindah ya ini kalau kita nih mikat seperti ini mas bro jadi kita bersihin kebun orang nah ini kita bersihin dari dia serut seperti ini kita bersihin kenapa harus bersih karena tali si Jagad tuh kecil mas bro ya jadi ada yang nanya Mas tuh tali si Jagad berapa meter sih panjangnya kurang lebih satu setengah meter mas bro ya kenapa dia panjang karena dia ya tipenya itu suka nyergap kemudian dia aktif di tanah juga dan yang pasti kalau dia panjang mas bro ya jadi kita bisa meminimalisir kemungkinan nanti kalau ada predator dia bisa menghindar jadi nggak langsung kesergap ya ini kita bersihkan lagi memang karena talinya panjang jadi lokasi pemasang ini harus luas kemudian juga rumput-rumput yang kira-kira bikin paling nyangkutnya harus dibersihkan juga masuk nah ini sabar kita harus sabar banget ya jadi ini bersih banget nanti jadi kelihatan sekali kalau dari kita tempat tempat masang pikat tuh ada bersih-bersih kayak gini ya nah ini memang eh dulu saya pakai silakso tuh nggak seperti ini ya jadi saya cuma pasang-pasang aja kalau silakso tipenya nggak nggak terlalu rewel ya karena dia nggak ngerayap dan juga dia nggak terlalu khawatir kalau ada debris apa namanya kayu-kayu kecil seperti ini tapi kalau si jagat dia kalau di tempat yang nggak bersih dia nggak mau turun jadi otomatis eh gaya tempurnya itu akan kurang begitu menarik ya bersihin banget mas bro ini luas nih kalau 10 kali pindah lokasi ini udah lumayan mas bro ya kita bersih-bersihin sampai bersih kemudian nah ini cari di rantingannya dulu ini sebenarnya kurang-kurang bersih nih mas bro ya masih eh kurang halus nih masih banyak tempat nyangkut nyangkutnya tapi ya kadang-kadang ya agak capek juga ya kalau nah itu BL nya di sudah nunggu di atas pohon duren semua petulская berduka nah ini posisi kameranya dari sini ya kita pasang dan kita nunggu diarah yang berlawanan supaya nanti kelihatan arah kita lagi ngambilnya uh ini BL udah datang nih gana sekali ya BLnya tapi itu tadi mas bro eh nah ini tarung ya Wah udah tarung nih tapi ya itu tadi si jagad kurang posisinya menguntungkan ya belum belum tempel bener ya masih dikejar nah ini adalah si carok ya amunisi baru saya nih si carok gua wah dia masih menghindar-menghindar ini baru tes pertama atau diserang ini masih ajaran banget Mas Bro di joki yang pertama ini baru poin satu terus saya ambil dan jarak dua minggu nih Nah tuh lihat posisi dia kurang bagus posisinya masih di bawah ya Nah itu saya datang dari sana tuh lihat dari sana ya kelihatan dari kameranya nah ini momen dimana carok ini nyerbu Nah tuh dia serbu sebenarnya dia nyergap BLnya tapi eh belum pas nah ini kelihatan sekali BLnya yang diposisi yang pas ya Nah ini si carok yang pertama ini kita lagi masang si jagad nih ya ini tapi si jagadnya ini agak terlalu di sebelah kanan jadi posisinya enggak kelihatan ini BLnya ada tiga nih lihat tuh Wow maju terus ya lewat bawah semua Mas Bro ya keren banget nih nah nih ada tiga nih yang wah turun ya tuh turun lagi maju terus ini mendekati si jagad ya memang sebenarnya enggak cuman tiga nih Mas Bro ini lebih dari tiga ya tapi tuh tuh di sebelah sana tuh datang lagi ya cuman yang turunnya baru tiga ini kalau kemarin saya hitung kurang lebih sekitar 8 ekor nih turun semua Mas Bro ya tapi enggak ada yang memang dia itu mau tarung sekedar sekedar aja ya tapi kalau emosi si jagad biasanya suka nyambar nah ini nanti di momen ini nanti si jagad nih menyambar BL tapi seperti video pembukaan tadi ya akhirnya jokinya kena prank Mas Bro ini mendekatnya ini si jagad udah dekat nih di sebelah kanan ya Nah ini nanti si jagad mendekat juga dan akhirnya eh diterkam sama si jagad tarung nih tapi eh mungkin karena ini lokasinya enggak terlalu bersih ya ini jadi jaga jagad nih memang tipenya harus bersih banget tempatnya kalau nggak bersih ini dia biasanya ya kayak gitu suka aneh kalau ada tempat nyangkut-nyangkut talinya dia kurang nyaman jadinya ya ini BL nya nih tiga mendekat semua itu ada beberapa ekor di atas ranting-ranting di sebelah sana itu biasanya kalau ke pertama-pertama saya pasang ini kan sudah dua kali saya pasangnya jadi dia tuh turun semua turun pada turun ke tanah semua nah ini udah dekat banget sebenarnya kalau si jagad mau nyamber nih udah pas ya tapi kemungkinan si jagad juga enggak terlalu emosi jadi dia enggak langsung nyamber ya dilihat-lihat dulu gitu ya nah ini nanti si jagad mendekat dan terjadilah ada pertarungan tapi pertarungannya nah ini udah dekat banget nih sebenarnya nih BL yang di atas ini yang dincer sebenarnya sama si jagad ini kelihatan dia ini yang jantannya ini Masur ya karena kelihatan tubuhnya ini dibanding yang lain kayaknya lebih besar dia ya nah ini masih belum kelihatan si jagadnya tuh tuh ini sebenarnya udah nyamber-nyamber ya si jagadnya udah nyamber-nyamber ini ini sayang sekali penempatan kameranya kurang pas ini Mas bro ya ini karena kurang mundur sih kameranya jadi kalau kameranya itu agak lebih mundur sedikit aja ya jadi kelihatan sekali jagadnya ada di mana BLnya ada di mana ya ini udah beberapa kali sebenarnya si jagad ini tarung sama BL ini tapi nggak tahu ya kayaknya kalau pas lagi tarung itu BL yang yang lain pada menjerit jadi kayak ada aneh-aneh gitu jadi si jagadnya juga ikut kabur jadi lepas sama dia ya karena kayak ada suara yang aneh gitu ini lokasi seperti ini kalau untuk melatih ajaran yang piket-piket yang baru punya mental tarung ini bagus Mas Bro ya jadi karena ketemu BL-BL seperti ini yang selalu mendekat tapi nggak terlalu ganas ini pas banget untuk melatih ajaran kenapa karena kalau ketemu BL ganas banget ya biasanya ajaran kita ini ada dua pilihan nah ini kelihatan si jagad ya ini udah mulai mendekat dia nah ini sebelah kanan nih si jagad ya ini mulai emosi dia kalau dia udah mulai emosi ini seperti ini dia mulai mendekat kemudian dia agak-agak aneh dengan tali gitu ya kemudian tiba-tiba aja dia nyergap gitu tipe si jagad memang seperti ini apalagi udah ada satu dua ronde kemudian lepas wah tambah emosi dia ya ini nanti dia akan maju nah tuh dia maju lagi terus mendekat mendekat kemudian dia akan menyergap si BLnya ini nah ini ada satu yang diincir sama dia ya nah ini mulai mendekat lagi kemudian ini bersiap-siap sebenarnya tuh sudah saling emosi kayaknya ya nah ini kan kelihatan udah siap-siapnya udah mode penyerangan sebenarnya dia ya udah ancang-ancang mau nyerbu dia coba kita perhatikan yang mana nanti yang akan disergap sama si jagad nih ya ini ada salah satu yang jantan ini ya nah OBLnya nyamber duluan mas bro baru dia emosi banget nih nah kemudian didekatin uh yang mana yang akan diterkam sama si jagad jagad wah ada satu tinggal satu nah ini yang mungkin akan disergap sama si jagad tapi yang nyamber bukan ini itu tadi ya yang sebelah kiri sebenarnya yang udah menjauh ya hmm hmm akhirnya kena mas bro ya disergap nah ini udah pas posisinya tapi ini kurang bersih ya kurang bersih tempatnya kemudian eh didukung juga eh pegangannya nih belum begitu pas ya udah luah lepas mas bro sayang sekali ya nih yang seperti ini momen seperti ini yang dikatakan tuh luka tapi nggak berdarah mas bro jadi eh kecewanya itu gimana gitu ya tapi ya inilah seninya mikat kutilang cengkram kadang-kadang kita bisa nah poin sempurna kadang-kadang kita kena eh prank juga ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh